Ramadan memiliki berbagai nama agung Salah satunya bulan Al-Quran, Syahrul Quran Sebab pada bulan inilah Allah SWT menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan sebagaimana firman Allah SWT yang artinya Bulan Ramadan, bulan yang didalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil Al-Quran adalah kitab suci yang paripurna, tak ada satupun yang luput dari pembahasannya dan setiap muslim wajib untuk mengimaninya Mengingkari Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian adalah kekufuran Terima kasih telah menonton!